Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi Selamat datang di Youtube channel saya Oke teman-teman, kalau kamu sedang mengerjakan skripsi Atau sedang belajar skripsi Kamu bisa kunjungi playlist di Youtube channel ini Yaitu di skripsi mahasiswa Disitu banyak sekali video-video tentang pembelajaran skripsi teman-teman Jadi sayang sekali kalau misalnya kamu tidak tonton sampai habis video-video playlist tersebut Nah, pada video kali ini saya akan coba ada bagian-bagian Ini khususnya bagi teman-teman mahasiswa di ilmu komputer, informatika, sistem informasi, dan lain-lainnya Yaitu saya akan membahas tentang metode komputer yang dapat kamu gunakan untuk judul skripsi kamu Gitu ya, khususnya untuk mahasiswa komputer gitu ya Nah, apa saja metode-metodenya dan gambarannya seperti apa Yuk, disimak video ini Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk men-subscribe Youtube channel saya Share, like, dan komen Serta mem-follow Instagram saya At Robi Liendra Oke Oke, teman-teman semua Kalau kita ngobrolin tentang jurusan atau program studi ilmu komputer Itu pasti berhubungan sama IT banget Nah, kalau teman-teman yang belajar di Prodi tersebut Pasti sekarang sedang gencar-gencarnya membaca tentang Industrial Revolution 4.0 Atau Revolusi Industri 4.0 Nah, sebenarnya aspek-aspek di situ Di Revolusi Industri 4.0 itu memiliki bidang-bidang yang bisa teman-teman angkat menjadi judul skripsi Karena apa? Revolusi Industri 4.0 ini kebanyakan menggunakan sisi teknologinya Jadi, kamu mau buat apa saja pakai metode komputer yang saya akan jelaskan Itu akan bisa diterima oleh dosen pembimbingnya Oke, yang pertama Ngomongin tentang Revolusi Industri 4.0 Kita pasti ngobrolin dengan Big Data Jadi, kalian berbicara tentang Big Data Big Data itu adalah kita berhubungan sama data center atau data yang banyak Misalnya, contohnya ada data mining Kemudian data-data yang memang berhubungan data banyak Misalnya, contoh ketika kita di EKTP gitu ya Itu kan memiliki data yang sangat luas Nah, itu kita mengolah data tersebut menjadi informasi yang sangat baik Nah, tentunya dengan pendekatan-pendekatan atau metode-metode komputer Nah, teman-teman bisa cari nih case-nya yang sekarang Kira-kira saya butuh Big Data Apa ya untuk meningkatkan teknologi di Indonesia? Nah, teman-teman bisa cari literatur ataupun jurnal-jurnal yang berhubungan sama Big Data Yang kedua, di revolusi Industri 4.0 ini teman-teman ngebahas tentang otomatisasi Nah, kalau di teknologinya itu ngebahas tentang Internet of Things Internet of Things itu secara umum adalah komunikasi antara benda dengan benda Gitu ya Dengan perantaranya adalah Internet Jadi, benda A, komunikasi dengan benda A Nanti ada pengiriman data dan seterusnya Kemudian direspon dengan microcontroller, sensor, dan seterusnya Itu akan menghasilkan output Nah, Internet of Things ini sudah mulai banyak dikerjakan Bahkan sampai pada saat pilkada gitu Misalnya, udah visi-misinya adalah membuat smart cities Membuat smart village, dan seterusnya Nah, kamu bisa gunakan untuk skripsi kamu Misalnya, contoh ketika di kampus ada kelas gitu ya Ketika pintunya dibuka, lampunya otomatis hidup LCD otomatis hidup, dan seterusnya Nanti ketika si orang-orang tersebut sudah keluar kelas, otomatis mati Nah, itu salah satu penerapan dari Internet of Things Atau otomatisasi Sekali lagi, otomatisasi itu adalah benda ketemu dengan Benda yang dikomunikasikan atau jalur penghubungnya adalah Internet Yang ketiga, kita akan berbicara tentang cloud computing, teman-teman Sekarang, saya udah jarang melihat orang bahwa media simpan yang Kalau zaman dulu kayak CD, DVD, ataupun hard disk eksternal Kenapa? Semua datanya sudah disimpan di awan Istilahnya seperti itu di cloud Apa contohnya? Misalnya Google Drive Kemudian, apa lagi ya? Web YouTube, dan seterusnya Yang memiliki penyimpan dan data yang besar Tetapi, tidak kita bawa-bawa dengan media simpan Jadi, kita cukup akses saja Nah, di cloud ini, kalian bisa buat contohnya virtual server gitu ya Jadi, virtual server Gimana sih cara menyimpan data, tapi kita nggak tahu datanya di mana Itu virtual server Nah, ini kalau bagi kamu yang suka jaringan Metode computer cloud computing ini sangat cocok buat kamu Silahkan cari-cari referensi jurnal-jurnal terbaru mengenai cloud computing Yang keempat adalah Pembahasan metode computingnya adalah Artificial Intelligence Nah, ini juga termasuk bagian dari revolusi industri 4.0 Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan itu Banyak pendekatan atau metode yang kita bisa gunakan Misalnya, contoh sistem pakar Misalnya, gimana sih cara mengetahui sesuatu penyakit Itu tanpa harus menemui dokter atau ahlinya Jadi, kalian buatin sistem di komputernya Misalnya, contoh Oh, di kulit saya ada jerawat nih Kenapa jerawat ini? Apa ya obatnya? Nanti saya ketemu komputer Saya kasih tahu gejala-gejalanya Komputer memutuskan atau mengeluarkan resep Nih, obat jerawatnya Dan teman-teman, salah satunya sistem pakar itu Kenolajenya itu dari manusia Jadi, kita harus tampung semua kenolajenya itu ke dalam sistem kita Nah, itu memang agak sulit Kemudian, kecerdasan buatan itu Kalau teman-teman sering menonton misalnya Avengers Itu salah satu hero-nya adalah Iron Man Dia punya komputer Komputer itu dia sebut dengan Jarvis Jadi, kamu bisa ngobrol sama komputer Bayangkan komputer yang benda mati Bisa ngobrol sama manusia Bisa kita gunakan dengan bantuan teknologi Dan kita bantu dengan kecerdasan buatan Dan masih banyak lagi Kalau film device Envarious itu ada God Eyes Mata Tuhan Kalian bisa mengetahui di mana lokasi orang Via dia telepon atau via dia suara Nah, itu luar biasa banget teman-teman Nah, kecerdasan buatan ini banyak macamnya Teman-teman tinggal cari referensinya Tinggal cari jurnal-jurnalnya Yang berhubungan sama kecerdasan buatan Kemudian, yang selanjutnya adalah robotik Berbicara tentang revolusi industri Pasti berbicara tentang industrial manufacture Jadi, kalau dulu kita pakai mesin yang manual Sekarang kita menggunakan robotik Bayangkan, kalau teman-teman lihat videonya di Youtube Tentang robot-robot yang canggih Ngebersihin lantai Kemudian menyapu Kemudian mengantar makanan Bayangkan, kalau dunianya sudah dipenuhi dengan robot Pekerjaan manusia bisa sangat amat terbantu Walaupun kalian sebagai manusia harus menjaga-jaga Bakalan tersisi sama robotik Nah, ilmu robotik ini sedang populer teman-teman Saat ini Ini suatu pekerjaan yang berat juga sih Sebenarnya untuk mengerjakan robot Tetapi, alangkah tidak salahnya Untuk kalian mencobanya Dan selanjutnya adalah Augmented Reality AR Augmented Reality itu Kita menyerot handphone atau mobile Kemudian tampil gambar Dan seterusnya semua informasi-informasinya Kalau dulu saya pernah nonton Mission film gitu lah ya Di kuburan tersebut Tidak ada lagi nama orangnya Tetapi kayak semacam QR Code Atau gambar-gambar marker gitu Yang disorot ke layar monitor HP-nya Itu akan keluar semua profile Si yang meninggal tersebut di handphone Anda Dari foto pekerjaan Kemudian tanggal lahir Tempat lahir dan seterusnya Nah itu adalah salah satu teknologi Dari Augmented Reality Dan Yang paling umum ya itu Dulu ada Branding coklat Coki-coki lah saya sebut Itu menyediakan Memberikan kita Kartu Kartu itu Kalau misalnya kita surat pakai kamera Yang sudah terinstall aplikasinya Boboiboy-nya akan berantem gitu ya Itu karakternya dulu Boboiboy Nah itu salah satu penerapan Augmented Reality Dan biasanya Augmented Reality Reality ini disandingkan dengan Virtual Reality Nah Virtual Reality ini lebih Lebih nyata lagi Jadi kita pakai kacamata Seolah-olah kita Bisa mendatangi Tempat ataupun kota Di suatu daerah Sebenarnya memang bukan di situ Misalnya contoh seperti ini Kalau teman-teman misalnya Belum pernah ke GBK Nah kalian buat riset tentang Virtual Reality Kalian gambar Gimana sih suasana Gimana sih bentuk stadionya GBK Nah nanti ketika kalian pakai Kacamata yang memang khusus Untuk Virtual Reality Kalian seolah-olah masuk Kedalam stadion GBK Dengan Hirok pikuknya penonton Nah itu luar biasa banget Dan ini sangat bermanfaat Buat teman-teman yang memang Belum pernah ke suatu tempat Atau ke suatu daerah Gitu ya Kalau dulu ya di film Itu banyak sekali memang Contoh-contoh Virtual Reality Yang mereka gunakan Gitu ya Nah itu mungkin Pembahasan saya Teman-teman Tentang metode computing Yang bisa kamu angkat Jadi judul skripsi Mungkin butuh Pembelajaran lagi Nanti di video-video selanjutnya Insya Allah Saya akan coba jelaskan Secara detil Apa sih Bagian-bagian Atau Cara kerja dari Masing-masing Metode computing itu Oke Mungkin itu aja teman-teman Pembahasan kali ini Sebelum saya tutup Jangan lupa untuk Men-subscribe Youtube channel saya Kemudian men-share like Dan meng-follow Instagram saya Di At Robyulienra Terima kasih teman-teman Yang udah subscribe Dukung terus channel ini Semoga Saya bisa membuat Video-video yang Bermanfaat Buat kamu-kamu semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax